Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Go Dioris dan selamat menonton video kali ini So, kita hari ini bakal balapan di F1 22 untuk Garir 4 ke 5 dan kita bakal balapan di Katalunya, yaitu di Spanish GP Sementara itu, di posisi pertama masih ada Sergio Perez dengan 74 poin Sementara itu, di posisi ketiga adalah Perez sama Verstappen yang masing-masing mereka berdua memiliki poin yang sama yaitu 71 poin dan kita masih berada di posisi ke 5 bersama Perez dan kita tengah bertarung bersama rival kita di musim ini sebagai teammate kita juga tepatnya Lewis Hamilton Apakah di Katalunya, Mas Pras bakal memiliki peluang mereka menangan atau mungkin malah justru sebaliknya Let's see aja Dan langsung aja kita menuju ke round yang kelima yaitu di Katalunya Circuit Oke, here we go Terima kasih telah menonton! 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 Hamilton gak berani nyerang kita lagi Ya kali dia nyerang kita Yang mana kita memiliki posisi yang sangat dalam tadi Jadi kita memiliki peluang Untuk memiliki tikungan tersebut Sebagai kita yang masuk ke lebih awal Jadi pokoknya sih Hamilton gak dapet ruang Dan kita lebih duluan ngedapetin ruangan tadi Di turn pertama Untuk saat ini Perez dengan gap 2,4 dari Pras Agak ngejauh Tapi kayaknya sih hari ini Kita gak ada masalah ya Karena ini juga kita balapan pakai bantuan TGS Yang agak sedikit tinggi Makanya kita gak takut akan tergelincir Meskipun kita agak sedikit barbar Di setiap penggunaan Exit counternya Jadi drag masih aman Dan kini menuju tikungan di depan Tikungan ke-11 Last sector Lab ke-2 Apakah oke Nampaknya Green Flag telah berkibar What happened Semoga aja gak sampai ada Masalah dan Ya ampun Sepertinya Yellow Flag berkibar Dan akhirnya safety car Terpaksa dikeluarkan Karena Lance Troll Mengalami problem Yang menyebabkan Lance Troll harus Keluar dari balapan kali ini Baru aja lab ke-2 Udah terjadi Insiden yang kita gak tau Pasti apa penyebabnya Tapi ya kita doakan Semoga aja Dan Kevin Magnussen Disqualifikasi Nikolus TV Juga disqualifikasi 3 pembalap Langsung keluar Sekaligus Dan kita udah tadi Diharuskan untuk Meng-overtaking Atau Mendahului Safety car Jadi kita hari ini Masih berada Posisi ke-3 Dan What happened Gue gak tau pasti Apa yang terjadi Karena Antara Kevin Mark terus Nikolus TV Sama si Lance Troll Itu Ketiga pembalap tersebut Langsung keluar dari balapan Kalau si Lance Troll Dia out of the season Mungkin karena Insiden Tapi kalau Dua yang tadi itu Kevin Mark sama si Latifi Itu didisqualifikasi Parah banget men Ini sama kayak Waktu kita main Di event 21 Yang karir juga Di mana tadi itu Balapannya Kondisi basah Dan terjadi drama juga Tapi gak separah ini Karena ini ada Dua malap yang didisqualifikasi Yang pastinya Mereka ini memiliki Kesalahan yang cukup Tidak bisa Dimaafin Sehingga pihak FIA Harus mengeluarkan Kedua pembalap itu Dari balapan Ke lalunya Grand Prix Dan sepertinya Ada perubahan Tetaji Yang Kayaknya Bakal ada pergantian Ban Dan bener saja Kita hampir mengkolisian Mark Versa pun Untung masih aman Apakah Dorit Blue Bakal masuk ke P juga Dan ternyata Bener saja Langsung kita ikuti Dan mengganti Kompon per medium Dan ini agak sedikit Gambling ya Karena kita gak tau Pasti gimana Kondisi asmalnya Tapi kita ngikutin Arahkan dari tim kita Dan semoga saja Bisa ngebawa Press Dan operasi ini Meraih podium Makin seru Karena kita gak tau Fasih Siapa yang bakal Meraih kemenangan Di sini Berhubung Ini agak sedikit Ngestuck Entah kenapa Apa yang terjadi Kita agak sedikit Ngantri di pit Oke Langsung saja Langsung saja kita kembali Dan langsung saja Kita prepare Dan langsung kita full gas Lagi Dan langsung saja Balapan JP Kita mulai kembali Ya meskipun kita hari ini Sudah pakai Kompon per medium Tapi kondisi cuaca Juga masih cukup Grimis Dan Tapi tidak berpotensi Untuk membuat Asfal kembali Basah Oke Green flag berkibar Dan kini Balapan sudah Dipastikan Lancar kembali Untuk posisi kelima Kita masih Berada di sini Sementara itu Dan Ricciardo Di posisi keempat Dan juga Sergio Perez Yang berada di posisi ketiga Kalau sign First up one Di belakang kita Dan first up one Di belakang kita Aman cuy Jadi masih ada peluang nih Bagi si Perez Untuk bisa menggeser Dua Red Bull Racing Di katalunya Tetapi lagi hari ini Kita ada peluang Untuk bisa mengejar Sergio Perez juga Sementara itu Dapatnya Lecray Berada di posisi pertama Wah keren nih Karena dengan Adanya drama tadi Di lab-lab awal Kita bisa melihat Bahwa ada perubahan Posisi Di mana Lecray Udah berhasil lagi Di posisi pertama Dan Akhirnya kita juga Ada peluang lagi Buat Ngejar Lecray Sama kayak beberapa Res belakangan ini Oke menuju turn ke 10 Kita hampir mengkollision Danirik Oke McLaren Langsung kita aja Overtake disingkiri Bisa kah Dan masih belum bisa Oke Kalem Stay fokus Fokus ke fighting Kalem 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 Jangan sampai kita Nabrakin bagian belakangnya Si Danirik Karena jika sampai kita Nabrakin Pasti bakal ngerusak Bagian form kita Dan pasti kita Nggak bakal bisa Untuk makin kenceng Di lab-lab selanjutnya Cui Oke menuju lab ke 7 Dan apakah Danirikardo Akan mengejar Sergio Perez Dan sepertinya Lecray berhasil menjadi Fastest lab Luar biasa Ferrari Dan di belakang Kalau Sen datang Langsung kita beri ruang Nggak apa-apa Kita bakal coba Untuk Overtake Balik atau Switchback lagi Di turn pertama Dari sisi luar Oke bagus Nice Akhirnya Cantik sekali Pertahanan dari Perez Yang akhirnya Kita udah Mulai perlahan Step by Kita bisa Ngerti Gimana cara Kita men-defense Atau men-switchback lagi Pembalap yang ada Yang berusaha Mengejar kita Dan kini Napaknya Virgas nih Melebar Langsung di Overtake Sama Dani Dan Riccardo Nah tuh kan Mereka lagi dua cuy Mereka lagi dua cuy Oh my god Mas Mampir gasli Langsung kolisis Sama si Dani Riccardo Yang akhirnya Sekarang kita berhasil Memanfaatkan Dari kesalahan Mereka berdua Yang kini Perez Akhirnya Sudah bisa Langsung Berada Di posisi ketiga Di belakang Dari Sergio Perez Dan juga Lecray Oke Ferrari Red Bull Racing Sama Mercedes Sudah lengkap banget Di top 3 Kekres Apa yang bakal bisa Meraih kemenangan Di antara ketiga Pembalap ini Yang sama kuatnya Antara Lecray Perez Dan juga Mas Perez Waduh Makin seru nih Makin Sangat berpeluang Bagi Perez Untuk duel Nanti di lab Selanjutnya Apalagi Kondisi asfal Sudah kering Dan kompon ban Sudah pakai Kompon ban Sleek cuy Oke last sector Menuju last corner Menuju lepon delapan juga Apakah Mercedes Akan memiliki DRS Di lab Yang saat ini Langsung aja Kita mulai Dan akhirnya DRS enable Yang berarti Bisa dipastikan Balapan bakal Berlangsung Kering Hingga nanti lab terakhir Oke lah Caisa Perlahan masuk Dan akhirnya Gap itu dengan Sergio Perez Nampak sudah mulai Rapat Dan Ini cukup Muas padai Karena Si Sergio Perez Pasti bakal ngerasa Tertantang nih Dengan adanya Si Pras Yang sudah mulai Mengancam Barisan kedua Langsung aja Kita mulai Untuk AC Overtaking Kepada Sergio Perez Nanti di lab Kesembilan Tepatnya Di zona DRS Oke Menuju lab ke Kesembilan Dan di Sopen Kita akan mengejar Sergio Perez Dengan mencoba Lightbreaking Di turn 1 Apakah bisa Apakah sanggup Bagi Pras Dengan Mercedes Dan langsung aja Kita bermanufor Mencoba lightbreaking Dan gap kita Masih cukup aman Menuju turn ke 3 Sergio Perez Sudah mulai khawatir Dengan keadilan Si Pras Yang sudah mulai Mengancam Apalagi hari ini Mercedes memiliki Pengembangan Yang sangat dikebut Yang mengakibatkan Para rival lainnya Sudah mulai Ngerasa Kepar ketir nih Dengan pengembangan Dari Mercedes Oke Tikungan ke 5 Dan gap Masih rapat Masih aman Dan kita peluang Mengover T-Akin disini Tapi gak bisa Karena celahnya Terlalu sempit Dan gak bisa Kita paksakan Jadi tahan dulu Kita akan mencoba Mengover attacking Di track lurus Sebelum lancar Isar Oke ini dia Flat out Dan full gas kembali Dan saatnya dengan DRS Kita akan mencoba Mem-dive boom Sergio Perez Tapi sayangnya Gak bisa Dan oke Ambil dari luar Kita hampir Meng-collision tadi Tapi kita berusia menghindar Akhirnya masih aman Kembali di last sector Oke ada peluang Langsung kita over attacking Sergio Perez Dari outside London Akhirnya Sergio Perez Kembali luar kita Langsung kita berurang dulu Oke gak apa-apa Kalem-kalem-kalem-kalem Langsung kita blocking Langsung Dan yes Bagus Dua tikungan terakhir Akhirnya sedikit Agak menginjak Club dan kini Sergio Perez Kamu balik datang Dan apakah Sergio Perez Akan mencoba Dia mencoba Meng-overtake Dari siluat Dan di lap ke-10 Kita bakal ambil lagi Dari inside line Di turn 1 Dan gak bisa Oke kalem-kalem-kalem Gak apa-apa Kita udah memiliki Peluang Untuk bisa mengalakkan Si part ini Kita cukup menahan aja Cukup bersabar aja Sembari nunggu Posisi atau momentum Yang sangat pas Supaya gak sampai Kita dibilang Terlalu agresif Itu kan Oke Tikungan ke-4 Hati-hati Ini dia Kita gak perlu Takut Karena kita memiliki Peluang banget nih Kita memiliki Peluang yang sangat kuat Sekali itu bisa Meng-overtake Sergio Perez Atau mengalakkan Sergio Perez Di sini Apalagi masih ada 7 lap tersisa Di balapan GP katalunya ini Pokoknya yang penting Kita gak boleh Sampai ke gabah Gak boleh sampai Terlalu berambisi Yang jelas Kita harus bersabar Nungguin momentum Yang sangat pas nih Terus saat ini Komponban masih aman Dengan medium juga Apakah hari ini Di pengereman Turn ke-10 Ada celah Dan sepertinya Masih belum ada Kita tahan aja Kita mungkin bakal Mencoba Meng-overtake Dari outside line Di turn ke-11 Dan sepertinya Bisa Gak boleh Dan kini Akhirnya Perez Berhasil mengamankan Posisi ke-2 lagi Gak apa-apa Masih ada peluang lagi Dan saatnya kita bersabar Kita akan mencoba Untuk memanover lagi Dengan mencoba Bantuan VRS Di lap ke-11 Dapatnya di Main Streetnya Let's go Ini dia Menuju lap ke-11 Dan Di RS Open Apakah di turn 1 Kita bisa Langsung rapat Sama si Perez Kita coba aja Dan sepertinya Masih belum bisa Tapi tenang Kita akan mencoba Untuk menempel Laju dari Perez Di sektor pertama Dan kita bakal Meng-overtake Perez nanti Di turn ke-9 Di exit corner Semoga aja bisa Dan tapi sepertinya Ada peluang Langsung kita mencoba Untuk memanover Apakah bisa Dan sepertinya Masih belum bisa Oke Kalem-kalem-kalem Tahan-tahan Dan makin rapat Langsung aja Kita libas Dari outside Kemudian inside line Apakah bisa Dan kita terpaksa Mengambil dari outside line Karena Sergio Perez Lebih dulu Mengambil dari Terdalam cuy Yang kini Langsung kita Overtaking Dari Sergio Perez Dari outside line Dan gak bisa lagi Sergio Perez Kembali menahan kita Dan defense Yang kuat sekali Oke let's go Ini dia Menuju Laca Isa Ada peluang Langsung kita Menggunakan BRS Dan kita Block pass Dari inside line Dan Sergio Perez Berhasil kita Geser Untuk posisi kedua Dan kini Meskipun Sergio Perez Kembali Tadi untuk Men-switchback Tapi akhirnya Kita berhasil Menggagalkan Aksi switchback Dari Sergio Perez Dan kini Di last sektor Akhirnya Perez Berhasil Lepas dari Kejaran Dan Kesini tergincir Gara-gara Menginjak Gravel tadi Untung aja Masih bisa Ngesave Dan meskipun itu Sergio Perez Juga masih Mencoba mengejar kita Oke hati-hati Ini dia Here we come Here come Sergio Perez Dari bloknya kita Mencoba dengan DRS Dan langsung kita Defense dari Sisi kanan Oke di turn pertama Kita bakal pastikan Bisa menahan Laju dari Sergio Perez Dan oke Langsung aman Clear Dari serangan Sergio Perez Sementara itu Forstappen Di posisi kelima Dan ada Karosain Yang berada Di posisi keempat Masih ada Enam Lep berjalan Dan mungkin Gak sih kita Bisa mengejar Si Lecray Karena gapnya Cukup dekat Dan ada peluang Bagi si Press Untuk bisa ngeboot Dengan kompon Ban medium Semoga aja Bisa Semoga aja Ada peluang Disini Oke Langsung aja Kita fokus Mengejar Lecray Di posisi pertama Di katalunya Grand Prix Let's go Come on Makin semangat Karena gapnya Makin rapat Dengan si Lecray Dan ada peluang Di last sektor Perlahan namun Pasti gap kita Tinggal setengah detik Lagi dari Lecray Dan gap yang ngeperes Udah mulai Ngejauh sekali Oke last sektor Tiga tikungan terakhir Dan gap makin menempel Oke kita akan menyerang Lecray nanti Di set pertama Dan semoga aja Nggak sampai Ada kesalahan Meskipun cuaca Claudie Tapi nggak sampai Ada potensif Bakal turun Dan kembali Dan di RS Open Dan Pras Menjadi fastest lap Luar biasa Lap ke-15 Di turn pertama Game semakin rapat Dan peluang bagi Pras Semakin besar Bisa mengalahkan Ferrari Di sini Oke menuju Turn ke-4 Ini dia Apakah ada peluang Langsung kita ambil aja Dari outside line Kita ambil Ali Dan akhirnya Pras berhasil Kembali Meskipun supportnya Lecray juga masih Melawan kita Dari inside line Dan akhirnya kita bisa Menghadang lagi Aksi overtake Balik dari lecray Dan gini Akhirnya Pras berhasil Menguasai GP ke talunya Di lap ke-15 Itu posisi pertama Epic comeback Dari posisi ke-5 tadi Dan gini Peluang bagi Pras Merekenal GP talunya Akan semakin terbuka lebar Asalkan kita Nggak sampai Nggak buat kesalahan lagi Kayak di 2 balapan terakhir Oke Come on guys Tinggal 2 lap lagi Sementara itu Kompon ban kita Sepertinya Bagian belakang Sangat lah tergerus sekali Apalagi sebelah kiri Yang udah mulai Aus banget Dengan panasnya Semuban yang ada di belakang Dan apakah Masih bisa kita pertahankan Meskipun di belakang Apakah Lecray juga masih mencoba Untuk Terus mengejar kita Hingga nanti Di lap terakhir Dan apakah Lecray bakal memberikan Perlawanan yang sangat Hebatnya Dan kini kita Misali Yang mengakibat Kita kehilangan waktu Dan kini Apakah Lecray berhasil Mendekati lagi kita Langsung aja kita Mendefeng dari Inside line Dan Lecray mengovertaking Dari si kiri Dan akhirnya Perlawanan lepas Di posisi pertama Di lap terakhir Kita over take Beli lecray Dari outside line Dan di tren pertama Kita berhasil Untuk Mendefeng lagi Dan akhirnya Perlawanan berhasil Mengamalkan posisi pertama Di sini Lap ke 17 Final lap F1 Katalunya Dan tinggal Dua sektor lagi Yang perlu kita pertahankan Agar Perlawanan Perlawanan bisa Meraih kemenangan Di sini Oke Come on guys Nampaknya Sudah mulai meninggi lagi Dimana So Ban kita Sudah naik Di angka 40 derajat Dan tiga Ban kita Sebelah kiri Depan belakang Dan juga sebelah kanan Bagian depan Apakah kita bisa menang Oke Kita berdua aja Sementara itu Gap dengan Lecray Sudah mulai menjel 0,8 Dan makin aman Makin bisa kita handle Dan akhirnya Tak disangka-sangka Akhirnya Di katalunya Setelah drama Wet rest Drama 3 Membalap yang keluar Dan akhirnya Kini Press Zeno Press Press Akan segera Melewati Finish line Di posisi pertama Dan kini Di last sektor Lap terakhir Lap ke-17 Di hadapan penonton Spanyol Akhirnya Press Membalap selan Indonesia Yang membawa Mercedes Akhirnya Sampai di last corner Dan akhirnya Sampai di finish line Dan akhirnya Press Zeno Press Berhasil meraih Kemenangan di F1 Katalunya Di Spanish Grand Prix Terung ke-5 Dan Yes Akhirnya Berhasil menang Di sini Akhirnya Akhirnya Dan akhirnya Asli gue Masih kayak ngerasa Nggak nyangka aja Bisa meraih kemenangan Di katalunya Karena tadi Jika belapannya Masih berlangsung Basah Dan tetap aja Pake Kopon Ban Wet Mungkin Mungkin Untuk Kejadian Tidak 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 Terjadi Yang mana Kita Tidak Bisa Meraih kemenangan Dan mungkin Kita hanya bisa Ngestack Di posisi Tiga Aja Dan itu Pun Udah Untung Untungan Banget Tapi Hari ini Untungan Jadi Drama Dan ditambah Sama cuaca Yang udah mulai Cloudy Dan track Pun mengering Yang akibatnya Pun Kita yang lebih Dominan Di cuaca Kering Bisa Memaksimalkan Potensi Dari Mobil Yang kita Pakai cuy Ya ampun Akhirnya Kita bisa Meraih kemenangan Di katalunya Grand Prix La 28 Kita gagal Terus cuy Di seri Melbourne Dan juga Di seri Miami Dan Oke Ini dia Welcome To the podium Untuk Mas Pras Dan Mas Sedek Pastinya Yes Akhirnya Kita bisa Meraih kemenangan Di katalunya Turun kelima Di event 22 karir Musim pertama Dan langsung Aja kita Angkat drop Ini Yes Nice move Akhirnya Usai Sudah Sesudah GP ketelunnya Dan akhirnya Inilah Hasil Akhir Dari Balapan F1 GP Spanis Dimana di posisi Pertama Ada Pras Dan juga Ada Lekre Sergio Perez Yang melengkapi Tiga besar Sampan ter itu Di luar Dari Tiga besar Dapatnya Di posisi Empat Keatas Ada Sergio Perez Carl Sain Verstappen Hamilton Birgasli Ricardo Valtteri Botas London Norris Alonso Ogon Vettel Dan juga Yuki Sonunda Yang berada Di posisi Keempat Bersama Alva Tauri Dan akhirnya Di kelas Semain Setelah kita Balapan Di GP Ketelunnya Dan digeser Sampan terkerja Dimana Harian ini Juga ada Pergeser Posi Dimana Kita berhasil Menggeser Lagi Untuk posisi Keempat Dan Next Kita Masih Merasa Ada peluang lagi Untuk bisa Terus Beranjak Dari posisi Keempat Yang kita Duduk Saat ini Di kelas Semen Sampan teraktur Dan Semoga Besok Kita Bisa Bisa Bertarung Dan Bisa Naik Lagi Peringkatnya Di kelas Semen Jadi Kalau Itu Langsung Kita Kita Mengakhiri Video Kali Ini Dan Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Di F1 22 Karir Episode Kenam Dan Oke Thank you Bye Dan Sampai Jumpa Sampai Sampai